Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita memasuki ruang hening 66 dengan judul kuasa yang memerdekakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Saat ini Tuhan dalam keheningan dan keterduhan hati serta pikiran kami, kami menyiapkan diri kami untuk menerima firmanmu yang suci. Bersabdalah kami siap untuk mendengarkan, merenungkannya dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama menghayati firman Tuhan yang terambil dari kejadian 15 ayat 8 hingga 16. Kejadian 15 ayat 8 hingga 16. Demikianlah firman Tuhan. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambilah bagiku seekor lembu petina berumur tiga tahun, seekor kambing petina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua lalu diletakkannya, bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahui lah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kehugum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan diguburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke situ. Sebab sebelum itu keturjanaan orang Angmuri itu belum genap. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima Sabta Allah dan melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam kejadian 15 ini tadi, Tuhan memperlihatkan masa depan keturunan Abram yang mengalami lika-liku kehidupan. Bangsa yang besar itu akan ditindas dalam penjajahan di tengah-tengah bangsa Mesir selama 400 tahun lamanya. Tapi setelah itu akan ada pembebasan. Mereka akan keluar dan menjadi bangsa yang merdeka. Demikianlah janji Allah kepada Abram tentang keturunannya di masa depan. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya yang luar biasa melalui bagaimana Allah menunjukkan masa depan keturunan Abram dalam perjalanan mereka. Di dalam penindasan Tuhan membangkitkan bangsa keturunan Abram dan memerdekakannya dari penjajahan. Inilah kuasa Allah yang sungguh sangat ajaib. Sudaraku yang dikasih oleh Tuhan bulan Agustus ini kita juga menghayati kuasa Tuhan yang telah memerdekakan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Sama halnya dengan keturunan Abram tadi ditindas beratus-ratus tahun dijajah beratus-ratus tahun tapi kuasa Allah telah memerdekakan mereka. Kemerdekaan adalah anugerah yang harus kita syukuri bersama-sama. Kita sebagai umat Allah pun juga telah memerdeka dari kuasa dosa oleh karena penegusan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita saat ini berada dalam permasalahan Ketika saat ini kita bergemul dengan beban yang berat yang menghimpit kita yang menindas kita yang membuat kehidupan kita menjadi sesak selalu ingatlah akan kuasa Tuhan Adakalanya hidup kita berada dalam kegelapan seperti halnya keturunan Abram tadi berada dalam penjajahan beratus-ratus tahun lamanya dan juga bangsa kita pun juga pernah mengalami penindasan yang cukup lama penjajahan yang tidak sebentar akan tetapi tidak untuk selamanya kita berjalan dalam kegelapan Tuhan pasti akan membawa cahaya terang yang melepaskan kita dari kegelapan dan beban yang berat Arahkanlah hatimu kepada Tuhan di dalam dia ada kekuatan dan suka cita abadi Amin Mari bersama kita satukan hati di dalam doa Engkau telah menunjukkan kepada Abram bagaimana masa depan keturunan mereka meskipun mengalami penindasan yang cukup lama masa-masa gelap yang mereka lalui tapi Engkau memberikan cahaya terang Engkau yang akan membebaskan mereka yang memerdekakan mereka dari belenggu penjajahan demikian pula dengan kehidupan kami Tuhan ketika kami mengingat pada saat ini mungkin kami merasakan ada beban yang berat merasakan ada pergumulan yang tidak mudah kami selesaikan mampukan kami untuk mengarahkan hati kami kepada Engkau karena hanya di dalam Engkau lah ada kuasa yang membebaskan kami kuasa yang memerdekakan kami kuasa yang dapat menguatkan kehidupan kami dan di dalam Engkau lah ada cahaya terang yang menuntun kami ke dalam kasih yang sempurna Tuhan pada saat ini kami mengingat akan pergumulan kami terkhusus pergumulan yang kami rasakan selama beberapa bulan terakhir tentang adanya pandemi virus COVID-19 dimana di dalamnya kami berjuang bersama-sama mampukan kami Tuhan untuk senantiasa berharap di dalam Engkau berkati para dokter jururawat di dalam mereka berjuang untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik lagi berkati pemerintah kami di dalam menaka segala sesuatunya agar apa yang menjadi kebijakan-kebijakan untuk pemerintah kami dapat benar-benar memulihkan keadaan bangsa kami berkati juga kehidupan keluarga kami Tuhan mampukan keluarga kami untuk senantiasa berharap hanya di dalam Engkau ketika keluarga kami pada saat ini mungkin berada dalam permasalahan yang berat berikan kami kekuatan berikan kami tuntunan dan berikan kami terangmu sehingga kami dapat merasakan kelegaan dan kami engkau tuntun di dalam kuat-kuasamu terima kasih Tuhan pada saat ini kami menyerahkan setiap rencana kehidupan kami ke dalam kasihmu berkatilah kami berkatilah pekerjaan kami berkatilah apa yang kami lakukan pada hari ini agar dapat menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bukan hanya berkat yang kami terima tapi juga kami dapat berbagi berkat kepada sesama terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan pergumulan kami kami serahkan ungkapan syukur kami kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup dan yang sempurna haleluya amin demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati